Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quata illa billa amma ba'd Abna itulabah pada hari ini kita lanjutkan Kegiatan pagi kita Akhlak Tepatnya di buku pegang kita hadis Kita sudah meroja'ah hadis Ke berapa semalam? Kedua ya kan? Udah dua hadis kita meroja'ah Karena kita menunggu detik-detik ujian Karena uji dari minggu depan kita sudah uji praktek Kita ulang-ulang lagi supaya masih ingat Saya ingatkan juga ya bahwa Hadis dari akhlak kita ini Di antaranya hadis pertama Kemudian hadis kedua Kemudian hadis ketiga Empat Satu, dua, tiga, empat Berurutan Jangan salah salah ya Jangan salah hafal nanti Kalau betul bisa tulis Tulis ya Satu, dua, tiga, empat Kemudian lapan Setelah empat Delapan Kemudian sebelas Tandai Empat Lapan Lapan Sebelas Kemudian Tiga belas Tiga belas Pokoknya yang sudah kita baca lah Yang kita pelajari Dua enam Sudah Itu aja Sebelas Dua enam aja Untuk mint ini Ada berapa itu? Adalah Delapan hadis Jadi untuk mint semester ini ada Delapan hadis yang mantum kuasai Hadisnya insyaallah mudah-mudah Pendek-pendek Dan Umumnya Dan semuanya ya Semuanya Abu Hurairah semua Jadi mudah Lain ngapalnya An Abi Hurairah Ta An Rasulullah Dan tinggal mengapal isinya Ya Baik hari ini kita lanjutkan Merajaan kita Hadis keempat ya Bismillah An Abi Hurairah Ta Radiyallahu ta'ala Anhu An Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Qal Innal abda Liatakallamu bil kalimah Yanzilu biha Finnar Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib An Abi Hurairah Ta Radiyallahu ta'ala Anhu An Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Innal abda Liatakallamu bil kalimati Yanzilu biha Finnar Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib Matafakun alaih Baik Ustaz mau pingin ya Di antara kalian Coba Bacain ini Kalau hafal pun boleh Sini Nanti diikutikan kawannya ya Keempat Baca kok kuat ya Ikutikan kawannya Ikuti Kuat kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal abda Liatakallamu bil kalimati Musiubiha Finnari Musiubiha Finnari Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib Mutafakun alaih An Abi Hurairah Ta Radiyallahu anhu An-Nabi Hurairah Ta Radiyallahu anhu An-Nasurul Allah Sallallahu alaihi wasallam Qala An-Nasurul Allah Sallallahu alaihi wasallam Qala Innal abda Liatakallamu Bikalimati Innal abda Liatakallamu Bikalimati Yang zilu Biha Finnari Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib Mutafakun alaih Laku isinya Innal abda Liatakallamu Bikalimati Innal abda Liatakallamu Bikalimati Yang zilu Biha Finnari Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib Mutafakun alaih Mutafakun alaih Innal abda Liatakallamu Bikalimati Innal abda Liatakallamu Bikalimati Yang zilu Biha Finnari Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib Mutafakun alaih Mutafakun alaih Innal abda Liatakallamu Bikalimati Innal abda Liatakallamu Bil kalimati Oh Bil kalimati Biha Eh Yang zilu Biha Finnari Yang zilu Finnari Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib Mutafakun alaih Mutafakun alaih Innal abda Liatakallamu Bil kalimati Innal abda Liatakallamu Bil kalimati Yang zilu Biha Finnari Yang zilu Biha Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib Mutafakun alaih Mutafakun alaih Innal abda Liatakallamu Bil kalimati Innal abda Liatakallamu Bil kalimati Yang zilu Biha Finnari Yang zilu Biha Finnari Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib Mutafakun alaih Mutafakun alaih Innal abda Liatakallamu Bil kalimati Innal abda Liatakallamu Bil kalimati Yang zilu Biha Finnari Yang zilu Biha Finnari Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib Mutafakun alaih Mutafakun alaih Innal abda Liatakallamu Bil kalimati Innal abda Liatakallamu Bil kalimati Yang zilu Biha Fiinnari Yang zilu Biha Finnari Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib Aba'adama Bainal masyriqi Wal maghrib Mutafakun alaih Mutafakun alaih Innal abda Liatakallamu Bil kalimati Innal abda Yang zilu biha Yang zilu biha Fil nari Yang zilu biha Fil nari Aba'ad ma Bain al-masyriki wal maghrib Aba'ad ma Bain al-masyriki wal maghrib Mutafakun alai Itu caranya ya Jadi ulang-ulang aja Di ulang-ulang InsyaAllah Kalian gak bisa capek nanti Apa namanya menghapal Ulang-ulang aja Kita sering mengulang InsyaAllah Hapal kaji Karena sering diulang Itu kata pepatah bahasa Indonesia Hapal ya Kita baca al-fatihah Kenapa kita masih hafal al-fatihah Karena tiap hari dibaca Coba kalau seandainya ada seseorang Yang tidak sholat selama 60 tahun Pasti dia gak hafal al-fatihah Pasti itu Hal pendek ya kan Cuma karena gak sering dibaca Ya lupa Jangan lupa ya Besok lagi insyaAllah Kita ulang-ulang lagi Hadis ke berapa? 8 besok Kalau bisa Kalian udah hafal ya kan Ini hadisnya Bagus-bagus semua ini Hadis pilihannya semua Hadis yang keempat ini Tentang apa ini? Tentang orang yang berucap Tanpa dia sadar Ternyata ucapannya itu Bisa membuat dia ke neraka Alhamdulillah Hanya mungkin satu kata saja Satu kata aja nanti Ucapan dia Bisa ke neraka Bahaya ya Makanya hati hati kita Kalau kita gak tahu hadisnya Ada larangan seperti ini Kadang-kadang kita asal ngomong Apa kata orang sekarang? Bacot namanya Banyak cerita ya kan Ada yang cakepnya Akhirnya banyak cakep dia Ada sesuatu yang membuat dia ke neraka Alhamdulillah Baik barakallah Fikum Mudah-mudahan kalian semua Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kesehatan Kemudian Pemahaman yang benar Dan tentunya semangat Sehingga kalian Termotivasi Untuk terus Menimba ilmu Sebanyak mungkin Kita ini miskin Kita ini miskin semuanya Miskin ilmu Ya Masih banyak lagi Yang belum kita kuasai Masalah Salat kita Wuduk kita Kadang-kadang belum beres semuanya Belum seperti Nabi Kalau karena itu Jangan kalian malas-malas Terus bersemangat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pemahaman Ilmu yang banyak kepada kalian Dan berkah Berkah dunia dan akhirat Dan menjadi Apa namanya Kebanggaan orang tua kalian InsyaAllah Taib wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh